Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Haji Jan Saya, Guru Mata Pelajaran Matematika di SMA Negeri 3, Kota Cilegor, Provinsi Banteng Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan ilmu komunikasi Tapi sebetulnya, jangan lupa, add and subscribe dulu ya Sahabat rumah belajar, di tengah pandemi saat ini, sudah berusaha yang dihuru Dalam menerapkan moda pembelajaran, belajar dan hidup Pada awalnya, memiliki pengalaman saya dalam pembelajaran, matematika, matematika Selain, saya menunjukkan berbagai aplikasi yang dapat membunuh oleh pembelajaran jarak jauh Seperti Google Classroom, Group WhatsApp, dan Google Classroom Google Classroom saya gunakan untuk absensi Membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas Serta merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa Dengan demikian, berbagai aktivitas pembelajaran dan penilaian dapat terkontrol Namun, dalam diskusi kelas yang berjalan di forum, sangatlah terbatas dalam share media dan equation matematika Nah, sebagai pelangkapnya, saya gunakan Group WhatsApp untuk berjalannya diskusi Dan berbagi media pembelajaran berupa gambar, audio, maupun video Sedangkan untuk penilaiannya, saya gunakan kuisis yang saya bagi lingam melalui Google Classroom atau WhatsApp Group Kuisis merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas Aplikasi ini, pelengkap penilaian di Google Classroom Karena di dalamnya, bisa input equation matematika Dengan banyaknya, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jadwal Memotivasi saya untuk terus belajar Apalagi, saat ini dengan kecanggihan teknologi Saya ditemukan dengan Rumah Belajar Portal Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar Serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas Rumah Belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Fitur utama dalam Rumah Belajar yang saya gunakan adalah sumber belajar Belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya Model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning Sintak dari model pembelajaran discovery learning adalah Yang pertama, stimulus Kedua, perumusan masalah Yang ketiga, pengumpulan data Empat, pemprosesan data Lima, verifikasi data Dan yang keenam, generalisasi Pertama-tama, saya login ke portal rumah belajar Dan saya gunakan fitur sumber belajar Saya pilih jenjang SMA Selain mengajar matematika peminatan, saya juga mengajar matematika wajib Kelas 10 Dan disini ada video Yang akan Di-share kepada siswa Untuk stimulasi Pemberikan stimulus Materinya menjelaskan tentang aturan kosinus Selain fitur sumber belajar Saya juga menggunakan fitur kelas maya Di dalam fitur ini sudah saya unggang materi Modul, media, tugas, serta evaluasi Yang tersedia di portal rumah belajar Terkait KD yang akan dipelajarinya Menurut saya, fitur-fitur yang tersedia di portal rumah belajar Sangat labat Baik siswa maupun bagi hidup Tunggu sangat membantu Dan mendukung hidup dalam proses pembelajaran peserta hidup Dengan adanya portal rumah belajar Siswa dapat belajar lebih lama Bukan hanya di sekolah Tapi bisa di mana saja Kapan saja di kolom siapa saja Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati